Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel saya Naim Masud di dunia prasalnya maksi nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara adalah menampilkan nama hari dalam bahasa Indonesia Nah misalnya ada contoh seperti ini ya jadi teman bisa lihat di layar Nah jadi biasanya kita misalnya tanggal 13 September 14 September ini kebetulan berurutan kita bisa acak nanti Nah kita melihat di sini hari apa itu sehari minggu Nah menggunakan fungsi choose dan weekday kita bisa langsung bisa tarik seperti ini ya seperti ini jadi kita langsung bisa lihat ini hari sendiri kalau misalnya kita ganti tanggal 1 bulan 29 nah ini maka akan menjadi hari Selasa kita bisa cek di sini nah minggu Senai Selasa nah seperti ini ya teman-teman jadi ini aku mau cara praktiknya di sebelah kanan disini temen-temen ya untuk rumusnya temen-temen bisa lihat di atas sini menggunakan fungsi choose dan weekday langsung aja praktekin ya sama dengan choose kemudian weekday kemudian masukin di sini ya kolom sini B5 titik koma atau koma tulis tanda petik untuk menggunakan karakter tag seperti ini kemudian lanjutkan lagi sampai hari Sabtu nah gini temen-temen ya minggu kemudian seminggu kemudian seminggu kemudian seminggu kemudian seminggu sampai hari Sabtu ya Semin Selasa Rabu Rabu Kamis Jumat Jumat kemudian Sabtu terakhir ya Sabtu kemudian terakhir tinggal di kurung nah seperti ini ya jadi menggunakan fungsi choose dan weekday kita langsung enter aja nah teman-teman nanti bisa lihat di sini kalau ada ada kesalahan di sini akan secara otomatis terkoreksi ya nah disini Jumatnya kita bisa lihat di sini ada tanda petik 2 kemudian Jumat oke nah ini kemungkinan ada kesalahannya kita coba nah seperti ini kemudian titik koma nah seperti ini tinggal ditarik ke bawah ya kalau udah ya teman-teman nah maka akan berubah seperti ini kalau misalnya kita ganti yang sini menjadi tanggal 9 9 maka akan berubah menjadi hari Rabu teman-teman bisa lihat di sini ya tanggal 9 September itu adalah hari Rabu disini ya nah kemudian kalau misalnya kita ganti menjadi bulan 8 tanggal 9 bulan 8 teman-teman bisa lihat di sini yaitu hari Minggu nah ini juga bisa dipraktekan di untuk hari kerja juga bisa untuk HRD nah eh sekian aja teman-teman ya bisa dipraktekan di sini aku besarin dulu nah rubusnya seperti ini di atas menggunakan fungsi choose dan weekday sekian aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati